Saya itu terlibat di pelayanan yang namanya SOS. Sudah hampir lima tahun, sahabat orang sakit. SOS ini didirikan sama Pak Stephanus Wijaya di Singapura. Lalu agaknya berkembang ke seluruh dunia. Dan cukup banyak memang yang terutama itu yang kena kanker. Baik yang dengan operasi, dengan segala macam jenis pengobatan. Setelah terlibat di SOS, sahabat orang sakit, lalu singkat cerita ke pola hidup sehat. Di pola hidup sehat, akhirnya juga banyak yang kena kanker. Akhirnya ada seorang ibu di Bandung, di komunitas kanker, yang ngajak saya, Pak buka WA Grup Kanker. Ternyata dari diabetes, kanker, tulang, yang paling banyak jumlah WA Grupnya itu kanker. Itu membuat kita makin concern pada kanker. Saya akan jelaskan dulu. Setelah itu kita buka, saya akan jawab. Semoga Pak yang saya sampaikan bisa membantu Bapak Ibu, teman-teman yang mungkin diizinkan Tuhan mengalami kanker. Saya sebut hati-hati dengan jebakan kematian. Iblis itu datang untuk mencuri, lalu membinasakan. Jebakan kematian ini tentu berlaku bukan untuk kanker, tapi semua penyakit yang biasanya kadang orang itu dimulai dengan kecemasan atau worry. Dari cemas ini bisa frustasi tentang apa saja. Suami enggak pulang-pulang malam, sering izin, enggak jelas, mulai cemas, mulai khawatir. Dari khawatir bisa frustasi. Lalu naik dari hanya khawatir menjadi cemas, lalu banyak mengalami iritasi. Dari takut, akarnya takut, tapi munculnya bisa marah. Bahkan akhirnya panik ketika dengar berita, selentang-selenting suami selingkuh misalnya. Atau kasusnya grafik ini bisa yang lain juga. Kok ada binjolan sih? Mulai khawatir. Kok binjolnya makin besar sih? Makin kecemasan, ketakutan. Di vonis kanker, wah panik dahulu, panik. Gimana? Di kanan-kiri, kayak orang kena COVID gitu kan ya. Awal-awal COVID itu kan banyak sekali korban, karena panik, 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 panik. Belakangan kan orang kena COVID kayak biasa saja. Padahal sama-sama misalnya belum divaksin. Jadi kepanikan itulah yang membuat orang bergerak menuju ke atas. Lebih parah lagi dari, ini sudah areal simpatetik, areal stres. Naik ke dorsal fagal. Ketika orang merasa bahwa helplessness, nggak ada pertolongan, nggak ada yang peduli sama saya. Ya semuanya mah cuma ngomong aja nggak bantu. Mulai merasa tidak ada pertolongan. Aduh, akhirnya depresi. Ketika tahu bahwa kanker itu mau sembuh mahal juga ya. Alatnya mahal, obatnya mahal, herbalnya mahal, buahnya mahal, semuanya mahal. Akhirnya depresi, nggak ada kesembuhan. Bisa orang miskin, Tuhan nggak adil. Aduh, udah bahaya. Kalau sudah mulai bilang Tuhan nggak adil, sudah nggak bahaya. Sampai akhirnya grafiknya mulai meluncur lagi ke arah berikutnya, mulai malu kalau kena kanker. Malu kalau bodak kepalanya habis kemo. Aduh, malu deh kalau kanker begini, pasti dibilang punya kepahitan, nggak bisa mengampuni, punya sakit hati. Akhirnya mulai sistem tubuhnya shut down. Dari merasa nggak ada pertolongan, sampai masuk, sampai nggak ada pengharapan. Hopelessness. Sudahlah lebih baik mati aja, kayaknya saya memang nggak bisa sembuh. Udah nggak berani berharap, nanti malah kecewa. Tidak ada pengharapan, itu sudah masuk pada jebakan menuju kematian. Nggak siap-siap mati aja, udah betul. Nah gimana dong kita mau sembuh? Ayo teman-teman, kita balik grafik ini. Kita lawan kembali grafik ini, kita kembalikan ke bawah, buang yang namanya panik, khawatir, takut, cemas, buang, mesti buang. Tidak mudah, makanya ada olah nafas untuk mengatasi kecemasan. Olah nafas MBSR, MBCT. Jadi kalau John Kabat-Zinn kan seorang psikolog, seorang psikiatri, seorang dokter, dokter psikiatri. Udah pensiun, karena beliau sekarang udah 80-an tahun umurnya. Mengajar olah nafas sudah 50 tahun. Beliau lebih menekankan kepada mengolah rasa atau MBSR, mengolah pikir atau kognitif terapi, MBCT. Yang kekuatannya nggak kalahnya, kalah dasyatnya, tidak kalah dengan olah nafas Wimbov, yang memang juga sangat terkenal dalam memperbaiki metabolisme. Walaupun ada pertanyaan-pertanyaan, misalnya kan Wimbov ini ada saat hipoksia. Hipoksia ini kan berbahaya buat kanker. Betul, hipoksia itu berbahaya buat orang kanker. Makin cepat, orang Jawa bilang disengkake, matinya tanpa cepat. Karena hipoksia, kekurangan oksigen, bahaya banget buat orang kanker. Tapi tunggu dulu. Berbahaya itu kalau hipoksia sebagai status, sebagai keadaan. Orang saturasi di bawah 95. Kalau kanker, karena kalau orang itu saturasi di bawah 95, artinya darahnya kekurangan oksigen, lebih banyak CO2-nya, udah pasti asem pH-nya. Itu namanya keadaan atau status hipoksia. Gimana supaya saturasi di atas 95, sokerja 100 persen. Sudah-sudah terapi hipoksia. Orang ketika kurus badannya, ototnya sedikit, ya sudah lah, ototnya jangan dipakai. Jangan pakai otot. Malah mengecil, mengkerut. Orang kakinya sakit pakai kurus roda, tambah mengkerut ototnya. Maka ototnya harus dikasih stres, latihan otot. Tapi latihannya terkendali. Lebih dari 45 menit, ototnya mengkerut juga. Olahraga nggak boleh berlebihan. Dikasih stres yang sengaja, maka dia pengen memperbaiki, karena tubuh kita cerdas, diisi protein, istirahat cukup, ototnya membaik. Malah pahanya yang tadinya kecil, tambah besar. Karena otot pahanya kuat, lututnya nggak sakit lagi, padahal bantalannya masih robek. Tapi tidak sakitnya karena ditahan, ini tulang kakinya, sama otot yang sudah kuat. Dan hebat loh. Manusia itu Tuhan ceritakan hebat. Istri saya waktu itu umur 57 tahun, sakit lutut, meniskus robek. Ya 6 bulan. Orang bilang lama banget Pak, bagi saya cepat banget. Dalam 6 bulan bisa naik bukit 9 kilo, sudah lepas tongkatnya, tanpa obat, tanpa operasi. Karena kemampuan otot dilatih. Sama juga paru-paru dilatih. Ketika saya, saya termasuk orang yang paru-parunya parah. Dimana saturasi saya hanya 95, karena bronchitis 9 tahun. Sedikit lagi ke bawah, saya sudah hipoksia. Dan itu berbahaya. Orang hipoksia buat saya diabet, sudah tambah melonjak diabetnya. Belum lagi bisa risiko, comorbid kena virus, dan bisa juga metafase dari diabet ke kanker. Seperti Pak, mau runtuh, awalnya diabet. Dietnya salah, jadi kena kanker. Nah untung saya belajar terapi hipoksia, bukan status hipoksia. Maka dengan turun, naik, turun, naik, turun, naik, pentok. Sekarang pentok bisa 100%. Saya yakin nggak akan kena kanker. Kenapa? Tubuh saya alkali. Tapi kita harus melawan, yang namanya kembali lagi ke jebakan kematian tadi. Kita harus melawan jebakan kematian ini. Iblis datang, setan datang, ngasih kekhawatiran, jadi cemas, cemas takut, jadi panik. Sudah terus kita lawan. Mesti turunkan ke bawah lagi, dibalikin lagi. Melawan kecemasan. Maka olah nafas, ucapan syukur, olah nafas, ketenangan batin. Kalau John Kabat-Gin, nama temanya attitude for goodness. Sama sebenarnya. Cuma saya kasih nama bahasa Indonesia saja. Itu serial-serial meditasi. Itu sebenarnya tujuannya supaya secara tubuh, secara pikiran, kita kembali ke status hijau ini. Ke bawah. Di sinilah terjadi kesehatan. Di sini terjadi kesembuhan. Lansia dan juga para orang-orang yang kena kanker harus punya sosial, komunitas, WA grup yang saling menguatkan. Kalau teman-teman punya kemajuan, bagikan di WA grup. Baik itu lewat olah nafas, olah menu, olah hati, olah pikir. Itu dibagikan supaya melihat yang lain membaik, yang lain membaik. Itu kalau istilahnya dalam dunia meditasi, itu kan terjadi vibrasi. Kalau secara roh, transfer spirit. Kalau orang Kristen berkata, yang secara psikologi saja, yaudah berbagi semangat. Sehingga punya ikatan sosial yang saling mendukung. Itu akan membuat nanti ada namanya sukacita. ada in the present groundedness. Kita hadir pada saat ini, jangan nanti-mati, nanti-nanti sakit, nanti-mati saat ini, menghadapi kenyataan. Tetapi kita menghadapi kenyataan dengan sukacita. Lalu kita punya compassion dan mindful. Compassion dan mindful. Compassion dulu. Itu melawan arus yang namanya kecewa, kebaikan, melawan arus yang namanya kuatir, takut mati, takut nggak sembuh. Compassion. Kita kasih contoh saja yang teman-teman di WA Grup Kanker itu kan kenal. Semuanya mestinya ya. Ibu Esther Margarita. Awal-awal WA Grup ini berdiri, memang inisiatornya dari Bandung. Dan Ibu Esther Margarita itu rajin jawab. Terus saya hubungin, Bu, mau nggak jadi admin grup? Mau gitu kan. Jawabin, 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 jawabin. Sampai akhirnya ya saya telpon. Ibu, Ibu, Naturopati. Ibu, Dokter. Nggak, Pak. Saya belum lama kemo. Dia pasien juga. Belum lama di kemonya lagi. Bahkan masih waktu itu, waktu tahun lalu itu kan masih proses. Terus Ibu apa? Usaha atau pengusaha atau apa. Nggak. Saya mah Ibu sederhana yang nggak punya duit buat kemo. Berjuang mencari BBBS. Saya hari-hari jualan tempe. Tapi saya makin kagum dengan kesederhanaan baik dari hidupnya. Yang memang betul-betul sederhana. Ekonomi menengah atau bahkan bisa disebut bawah. Sedang sakit kemo. Tapi punya pasien yang luar biasa menjawab pertanyaan orang lain. Dia nggak sibuk dengan ngurusin dirinya sendiri. Bahkan urusannya kan banyak. Harus jualan tempe, jualan itu untuk bisa beli obat. Kanker yang juga nggak murah. Herbal yang nggak murah. Tapi saya tanya, Bu, kok Ibu kayak memposisikan diri sebagai konselor, sebagai mentor? Padahal Ibu kan pasien. Makanya saya jadikan mentor dia. Ya, Pak, saya tahu disparitnya orang kanker. Dalam kondisi lihat biaya semuanya mahal. Di mana saya nggak disparit, saya nggak putus asa, saya nggak khawatir, saya nggak takut. Saya bergerak menuju kematian. Saya tahu itu semuanya akan membunuh saya. Saya balik ini. Saya mau ganti hidup saya. Saya mau kasihan sama orang lain. Saya mau mendorong teman-teman yang kanker untuk bangkit, untuk berusaha, untuk berjuang cari BBBS. Jangan bilang itu ribet. Jangan bilang itu susah. Jangan bilang itu dilempar-lempar. Ya, memang ada administrasinya kok. Berpikir positif. Dicari. Carilah maka mendapat. Dia berjuang. Dia dapat. Kita lihat ini semangatnya orang luar biasa. Ini orang hebat nih. Waktu saya bilang sama Ibu Ester, Ibu pasti sembuh. Ibu pasti sembuh. Pasti. Kenapa? Karena dia sudah lepas dari jebakan kematian. Dia sudah hidup di areal hijau ini. Punya kompesian. Punya belas kasihan. Saya kasih cerita lagi yang memang pernah hadirkan, saya hadirkan dalam komunitas kanker, yaitu Gavila. Dia tidak sembuh karena ikut saya. Dia sembuh duluan, baru ketemu saya. Tapi ceritanya kan Gavila ini kanker stadium 2. Setahu saya, saya ingat saya kanker ketah bening. Kemo, radiasi, kepenang, sembuh. Dua tahun lagi kambo, berhasil stadium 3. Kemo, radiasi lagi, sembuh. Kambo lagi stadium 4. Dan duitnya sudah habis 2 miliar lebih. Sudah habis. Sudah habis. Dan dia ngerasain kemo itu kayak dikebukin katanya. Pulitnya gosong, bibirnya pecah. Sudah, tidak sanggup lagi. Dan dokter bilang, kalau enggak dikemo radiasi lagi, ya umur 6 bulan. Tapi kan akhirnya si Gavila kan, kalau dalam modul saya itu, kenapa ada modul namanya soul healing and miracle. Jadi kalau simak Gavila itu intinya di situ. Di mana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, lalu punya konsep hidup. Saya ini kalau mati, ketemu Tuhan. Kalau saya hidup, saya hidup bersama dengan Tuhan. Jadi hidup sama mati ini kan enggak ada bedanya. Kematian itu cuma pintu gerbang saja, pindah, ketemu dengan Tuhan secara langsung. Sekarang ketemu juga. Hidup kelihatan, nanti mati, hidup juga, tapi enggak kelihatan. Jadi mati enggak apa-apa. Tuhan mau mati, matilah. Tapi sebelum mati, saya mau berguna bagi orang lain. Apa itu? Compassion. Dia mengisi hidupnya. Kalau saya dikasih kesempatan hidup, selama saya hidup, saya mau berguna bagi orang lain. Tapi tentu bukan harus ngawur. Tetap makan sehat, ikuti dokter Tansyutien, tambah lagi Liong Pitlin, itu kan yang dilakukan oleh Gavrila. Olah nafas. Waktu itu ikut olah nafasnya yang kayak titik puspa. Itu sebenarnya kayak senci. Ditambah dengan yang metode tahan nafas. Karena kalau senci secara umum itu enggak pakai tahan nafas, cuma tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Jadi waktu buangnya, tarik pelan-pelan, selat-selat mungkin, yang saya sebut dengan, kalau Mas Gunggung sebutnya nafas pelan. Sehari tiga jam. Dia juga bukan tanpa usaha. Tapi secara mental, kalau secara mental, kembali lagi ke gambarnya, dengan jebakan kematian, dia tidak malu dengan sakit kankernya, dia malah bersaksi ke sana kemari, dia tidak kehilangan pengharapan, yang merupakan jebakan kematian, dia enggak depresi lagi. Karena dari kanker itu yang paling membuat depresi apa sih? Mati kan? Ketakutan tertinggi itu kan mati. Nah, ketika enggak takut mati. Kalau saya orang Kristen, di Alkitab ada ayat bahwa barang siapa ketakutan kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, dia akan memiliki nyawanya. Ketakutan itu memang membuat orang menuju jebakan kematian. Maka Gafrila enggak takut mati lagi. Itu dengan cepat, seperti grafiknya ini, sudah langsung turun ke bawah. Yang ada mindful. Apa itu mindful? Hidup penuh penghayatan. Jadi MBSR, MBCT, M-nya itu mindfulness. Winkhoff lain ceritanya, nanti saya jelasin juga. MBSR, MBCT itu hidup penuh penghayatan pada saat ini. Masa depan itu, lupakan dulu aja. Sembuh apa enggak, mati atau enggak. Masa depan itu hanya bikin khawatir. Masa lalu, hanya bikin kecewa kepahitan. Maka tadi disebutnya, saya baca ulang lagi ya, biar enggak. Biar saya juga enggak salah baca. In the present groundedness. In the present saat ini. Kalau Cunggabat sini bilangnya hidup pada momen present. Hidup pada saat ini. Bukan masa lalu, bukan masa depan. Nah, memang ada pelajaran kayak Ibu Sinta atau juga saya ajarkan dalam inner healing. Dalam pelajaran inner healing itu bahwa misalnya, karena memang kita, Yesaya atau Yeremia berkata bahwa hatiku pahit dan buah pinggangku tertusuk-tusuk. Jadi kita orang kepahitan, buah pinggang itu ginjal. Ginjalnya bisa sakit. Atau kita berkata bahwa hidupku berat dan badanku bungkuk. Jadi orang merasa berat, lalu pundaknya sakit. Saya juga pernah ngalami, frozen shoulder. Frozen shoulder itu ada kayak merengkel gitu di pundak. Kalau begini sakit. Nah, kalau begini sakitnya berkurang. Lama-lama pengennya begini terus. Jadi bungkuk beneran. Kenapa? Hidupnya merasa berat. Lalu kalau saya kan sembunyi waktu itu dengan berkata hidup ini enggak berat. Walaupun saya punya utang 17 miliar, saya akan jual aset saya, jual hartamu, bayar utamu. Harus ikhlas menjual. Harus ikhlas melepas. Harus ikhlas kehilangan. Ruki ratusan miliar, enggak apa-apa. Yang penting saya enggak stroke, saya enggak kena penyakit, saya sehat. Hidup ini enggak ada yang susah. Kalau mau pasti bisa. Tuhan beri kekuatan saya cicil. Saya akan tanggung jawab. Saya akan bayar semuanya. Saya tegar. Begitu saya tegar, mental saya tegar, badan saya tegar. Memang ada pelajarannya, ada teorinya. Ketika orang sakit, itu karena ada jiwa, perasaan yang terluka. Kalau Nabi Ayub berkata, hatiku bergelora, dan kulitku hitam mengelupas. Ketika orang enggak pernah tenang hatinya, gelisah terus, maka sakitnya misalnya kanker, tambah dengan kulit mengelupas, apa itu, alergi. Apa itu, autoimun. Di mana antibody-nya enggak kerja, lalu enggak bisa detok. Enggak bisa detok. Racunnya dalam tubuh. Udah, gatel di mana-mana. Karena gelisah. Orang diabetes, tambah dengan gelisah, 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 gelisah. Tambah satu lagi sakitnya, selain diabetes, gatel. Memang ada pelajaran, dan pelajaran itu tidak salah. Bahwa misalnya, karena enggak bisa mengampuni, karena punya kesalahan, hormonnya kacau, lalu jadi sakut. Tapi yang diajarkan oleh John Kabat-Zinn, untuk bisa sembuh, sekali lagi, saya balik ke grafiknya lagi ya. Untuk bisa sembuh, kita itu enggak boleh yang namanya khawatir, cemas, takut, panik, merasa enggak punya pengharapan, depresi. Ini semuanya kalau digabung dengan satu kata, di John Kabat-Zinn itu stres. Walaupun sebenarnya ada perbedaan, tapi untuk memudahkan pelajaran. Nah, itu enggak boleh stres. Gimana caranya supaya enggak stres? Kembali ke Arial Iju, itu satu kata, dua kata sih ya, satu istilah, tidak boleh yang namanya self-judgment. Tidak boleh menghakimi, menyalahkan diri sendiri. Iya sih, saya ini salah makan, iya sih, saya ini dulu hidupnya ngawur. Oke, boleh bertobat, boleh tentunya bukan boleh ya, bagus. Bertobat, mengaku kesalahan, tapi dengan cepatnya, segera, sesegera mungkin, percayalah, Tuhan itu maha pengampun. Jadi, saya sudah minta ampun satu kali, kalau saya, saya tidak akan minta ampun yang kedua kali, untuk dosa yang sama. Saya pernah nonton, jujur ya, saya pernah nonton film porno, saya pernah maling, saya pernah mata keranjang, saya pernah berpikir kotor. Nah, untuk kejadian yang sama, saya hanya minta ampun satu kali. Kalau saya ingat lagi kejadian itu, pernah nyuri mangga, waktu kecil, atau waktu SFA nyuri buku perpustakaan, saya ingat itu, saya tidak menghakimi diri saya sendiri. Tuhan, terima kasih, saya dulu nih orang jahat, tapi terima kasih Tuhan sudah ampuni. Jadi, ketika mengingat kesalahan mas lalu, bukan self-judgment, tapi malah bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan baik banget, Tuhan ampuni saya. Jadi, jangan terus menyesali dosa. Kita boleh, tentu harus menyesali dosa. Kita harus hanya mengaku dosa. Tapi begitu ingat yang kedua kali, segera mengucap syukur. Tuhan terima kasih, Tuhan ampuni saya. Tuhan sudah hapus dosa saya. Tulisan dosa dihapus, yang tidak ada lagi. Itu istilahnya John Kabat Sin, hidup dengan no judgment. Kita khawatir ya, khawatir masuk neraka, khawatir mati kemana. Pokoknya semua kekhawatiran, merusak hormonal. Semua kekhawatiran, menurunkan sistem imun. Jadi, apa yang bikin khawatir? Maka sebenarnya, pelajarannya John Kabat Sin itu, paling utama untuk kesembuhan adalah, mengenali sumber stres. Setelah itu, bereaksi terhadap sumber itu, dengan meminimaliskan responnya. Waktu saya, 2017, gula saya kambuh lagi. Walaupun ini bukan kanker ya, tapi nantikan itu analog. 2010, 2009, gula saya 400, HbA1T11,5. 2010, dengan pola hidup sehat, dari Bu Elisabeth Subrata dan Tan Sutian, sembuh. Lepas obat, lepas insulin. 2017 itu mulai kambuh. 2018, puncak-puncaknya. 2021 betul-betul lepas lagi, nggak pakai obat, nggak pakai insulin. Waktu saya renungkan ke belakang, kapan terus dimulai kambuh? Makan ngawur? nggak-nggak juga sih sebenarnya. Ya, ada pemicu di antaranya. Tapi 2017, itulah mulainya, millennial kills everything. Platform mulai muncul, dan omset kami mulai turun. Jadi, saya itu, orang bilang kan, Pak Jerut ini ketawa terus, nggak ada stresnya. Ya, karena saya orang sanguin. Pembawaannya begini. Tapi, diem-diem saya stres. Ketika usaha yang dibangun dari tahun 1992, satu sopir, satu sekretaris, sampai puncaknya 300 pegawai, 200 kabupaten, ada stokis dari MLM, Ifadasyat, kantor kami di BSD, delapan lantai, alamannya aja dua hektare, saya bermimpi untuk go public. Tiba-tiba, platform muncul, dan omsetnya turun, 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 masih punya duit ratusan miliar. Ikut buka platform, bersaing dengan raksasa dunia yang triliunan, habis. Nah, dalam perjalanan itulah sebenarnya khawatir saya mulai muncul. Mulai khawatir, 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 walaupun pembawaan saya tetap aja ceria. Tapi, hati tak bisa bohong. Ketika kekhawatiran itu mulai ada, maka saya diabet lagi, gulan, naik lagi 300-an. Untung saya menyadari, itu sumber stres saya. Lalu saya mulai berkata, Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak akan kekurangan. Dulu saya juga, saya miskin juga Tuhan pelihara. Kalau ini sampai bangkrut pun, dan akhirnya bangkrut, pilot secara hukum. Sampai sekarang gak mati-mati juga dipelihara sama Tuhan. jadi buang betul-betul khawatir, cemas, takut, panik, apa itu sumbernya. Kankernya, atau ada sumber yang lain yang memicu sebelumnya. Tapi kalau itu sudah ditemukan, sekali lagi, langkah pentingnya adalah, no self-judgment. Jadi saya tahu, saya khawatir karena bangkrut. Bangkrut karena saya salah mengambil keputusan. Udah, gak usah disesali, salah keputusannya itu. Sudah terjadi. lanjutkan ke hidup ini, ikhlas, let go. Jadi kita harus meministir. Kita lanjutkan lagi, lalu saya, Anda akan tanya jawab. Materinya cukup banyak, tapi saya pikir satu hari sedikit-sedikit saja, nanti kita bisa lanjutkan lagi. Seperti pola hidup sehat, kita mengarah kesembuhan dengan regenerasi sel, perbaikan sistem imun, metabolisme yang diperbaiki, lalu keseimbangan hormonal. Dengan begitu, maka tubuh akan menyembuhkan dirinya sendiri, karena kita menghidupkan natural killer cell, dan T cell, yang akan membunuh sel-sel kanker. Kenapa penting sekali olah rasa, olah pikir? Jadi selain Wim Hof, olah nafas serial MBSR, MBCT. Jadi kayak senci itu masuk dalam kelompoknya olah rasa, olah hati, atau kognitif terapi. Karena untuk memperbaiki seluruh sistem hormon ini, yang saya sampaikan sekilas saja. Dan supaya hormon-hormon kebahagiaan ini diproduksi dengan cukup, kita masuk kembali ke arah, dalam grafik yang pertama kali, yang pertama tadi, itu areal hijau. Dan untuk itu kita bisa menstimulasi dengan nafas. Karena sistemnya rumit, tapi intinya sebenarnya ada yang di bawah ini. Bagaimana kita bisa menstimulasi parasimpatetik nervous system dengan nafas pelan. Nafas pelan itu tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Kalau bisa tariknya 15 detik, buangnya 30. Paling tidak, tariknya 10 detik, buangnya 20 detik. Berdampak sama dengan tarik 15, buang 15. Jadi tarik pelan-pelan, buangnya kayak ditahan sebentar, terus dibuang dikit-dikit. Itulah yang dilakukan oleh Gavrila. Tarik 10 detik, buangnya 20 detik. Pelan-pelan, sampai keringetan, sampai basah semuanya. Itu untuk menaikkan parasimpatetik ini. Nafas pelan sekali. Bahkan bukannya parasimpatetik. Di mana banyak orang sakit itu kebanyakan kita kekurangan parasimpatetik tone. Padahal hidup ini harus imbang, tapi banyak orang tidur, tapi hatinya tidak tidur, pikirannya tidak tidur, gelisah, khawatir. Itu akan kekurangan parasimpatetik. Akibatnya otaknya rusak. Otaknya rusak, sakit juga. Jadi kita bisa menyembuhkan dari menunya, dari otaknya, dari hatinya. Tapi ini tidak boleh terjadi, kalau tidak imbang, tidur pun tidak sedang tidur. Itulah kenapa ada modul deep sleep. Orang kanker harus bisa tidur pulas, deep sleep-nya minimal 2 jam. Data melaporkan, manusia ini tidur 8 jam, 6 jam, itu pun kebanyakan deep sleep-nya hanya 10-20%. Simak baik-baik 2 modul deep sleep, yang satu teknik nafasnya, ini tidak sepenting dengan yang kedua, adalah teknik hati dan pikirannya supaya bisa tidur deep sleep. Supaya kalau kita tidur 6 jam, deep sleep-nya bisa 40-50, sekurat 60%. Kalau punya alat deep sleep, bisa mengukur, itu bagus. Kalau tidak pun, pokoknya Anda bangun tidur, segernya luar biasa. Tadi malam saya tidur jam 10, sampai jam 4. Dulu tiap jam kencing melulu, karena gulanya tinggi juga jadi bikin kencing. Sekarang saya pasang beker 5-20. Kalau tidak pasang beker, sering banget kebablasan. Pules banget. Kalau kita bisa deep sleep, melampaui rata-rata manusia di muka bumi ini, yang hanya bisa 10-20% dari total tidurnya, kesembuhan terjadi dengan luar biasa. Kita lanjutkan lagi sedikit, dan itu deep sleep bisa dipicu dengan cara olah nafas. Kenapa? Waktu kita berolah nafas, kita akan memperkuat yang rest and digest mood dalam hidup kita. Kalau kita siang hari fight mood, oke, tapi malam hari harus. Dan terutama lagi, ini ada saya kasih, kursor saya ini adalah sarafagus. Sarafagus ini mempengaruhi banyak sekali organ tubuh, dan sarafagus itu mempengaruhi semuanya ini, dan di-stimulasi dengan nafas pelan. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Syukur viski breathing, jadi tariknya 10, buangnya 20. Kalau water breathing, tariknya 15, buangnya 15. Berusaha untuk bisa tarik nafas pelan-pelan 15 detik, buangnya pelan-pelan 15 detik. Kalau nariknya lebih susah untuk 15 detik, tariknya 10, buangnya 20. Dan jenis-jenis olah nafas seperti ini, Anda boleh berkali-kali dalam sehari. Kalau wing wolf, dua kali saja, sebelum makan pagi, sebelum makan malam. Trauma respon inilah yang kita harus lawan untuk kita kembali ke bawah. Satu lagi yang saya mau jelaskan mengenai, kalau tadi saya tekankan mengenai John Kabat-Zinn atau olah nafas pelan, sebenarnya sama juga dengan olah nafas ritmenya Mas Kunggung, yang sangat detail menurut saya. Kalau saya nggak jadi olah nafas, ini kayak kelas SMA, beliau itu kayak kelas kuliah, penjurusan. Ini olah nafas diabetes, ini olah nafas kanker, detail sekali. John Kabat-Zinn aja nggak sedetail itu, dan sembuh juga. Atau wing wolf juga, cukup dengan basic-nya, tapi wing wolf itu ingat ya, wing wolf itu ada tiga modul. Breathing teknik, ice bathing, dan mind focus. mind focus-nya wing wolf ini jarang di-upload, karena itu program berbayar. Saya sempat mengikuti sekilas, review, dan juga rekam-rekamannya yang bisa saya dapatkan. Itu harus nyimak dengan baik-baik, supaya jadi tahu, oh itu mind focus-nya. Menurut saya, itu mirip sekali dengan MBSR, MBJT. Mirip banget dengan senci. Mirip banget dengan olah nafas lain yang serial pelan. Jadi Wim Hof tidak boleh hanya Wim Hof. Sekarang hubungannya dengan kanker, Wim Hof. Nanti teman-teman bisa melanjutkan di YouTube banyak sekali, saya hanya mau tunjukkan saja, dan ada pro dan kontranya, yang saya akan jelaskan, atau nanti masuk ditanya jawabkan, olah nafas Wim Hof ini kan bikin hipoksia, sedangkan orang kanker, nggak boleh hipoksia. Kenapa kita malah terapi hipoksia untuk kesembuhan kanker? Saya jelaskan saja secara singkat, menjelajahi. Dan saya berharap, saya sangat berharap banget, saya pengen banget, ada kasus-kasus kesembuhan di pola hidup sehat, karena pendekatan holistik. Holistik itu penting nggak cuma olah nafas, olah hati, olah pikir, olah rasa, olah menu-nya juga, olah relasi, kalau ingat webinarnya dengan Dr. Dewi Mamahit, dia dokter, bukan psikolog. Kalau Ibu Sinta kan memang psikolog. Namanya psikolog, Anda bisa sembuh dengan luka-luka batin, namanya psikolog, tapi Dr. Dewi kan dokter, di mana dia menangani orang kanker, dia akan tangani juga keluarganya, pernikahannya. Dr. Gentiani Nanere, dokter dia menangani Pak Roy, almarhum komisaris rumah sakit Siloam, ketika dokter barat istilahnya, hanya bilang umurnya tinggal 6 bulan, udah angkat tangan. Ditangani Dr. Gentiani, perpanjang 8 tahun. Sampai Pak Roy begitu senangnya, maka sebenarnya kliniknya Ibu Gentiani sekarang ini, yang di jalan hangtua, itu nilai asetnya berapa? Miliar coba. Itu dihibahkan sama Pak Roy, saking senangnya dia, kankernya, yang harusnya cuma 6 bulan, tinggal diperpanjang 8 tahun, dia hibahkan itu klinik, yang namanya Lifetree, pohon kehidupan. Itu pemberian Pak Roy kepada Ibu Gentiani, yang menangani kankernya dengan baik. Dan Ibu Gentiani juga sebagai seorang dokter, mengajarkan body stretching, nggak senang, mengajarkan pentingnya hati yang bersih. Kenapa? Inilah ilmu yang namanya functional medicine, kesembuhan holistik, di mana kesembuhan itu bisa terjadi kalau kita menyelesaikan semuanya. Nanti mungkin saya akhiri dengan satu gambar. Sekarang saya tunjukkan dulu Wim Hof untuk orang kanker. Wim Hof untuk kanker. Jadi teman-teman bisa cari jurnal, kalau yang memang laki-laki, suka dengan pelajaran, suka dengan penelitian, ketik saja di Google, bukan di YouTube. Wim Hof Study atau Wim Hof for Cancer. Kalau ini saya ketiknya di YouTube saja. Banyak sekali kesaksian. Jadi Wim Hof for Cancer. Maka selain kesaksian, ada juga pelajaran. Orang-orang yang bersaksi bagaimana dan kenapa orang kanker bisa sembuh dengan metode Wim Hof. Banyak benar. Ada masuk ke YouTube saja, ketik Wim Hof for Cancer. Atau masuk di Google, ketik Wim Hof for Cancer. Ada orang yang bersaksi, ada dokter, ada dokter, ada PhD yang menjelaskan. Nah, yang perlu saya tambahkan adalah selain olah nafas Wim Hof yang sudah dipelajari di pola hidup sehat, maka yang perlu saya tekankan pagi ini adalah mengenai ice bathing. Dimana orang kanker, orang autoimun, terutama dua itu, benar-benar diterapi dengan mandi air es, berendem air es. Itu kenapa? Nanti silahkan dijelajahi sendiri saja. Kalau mau yang, saya mau butuh penjelasannya, yang seorang dokter, profesor, itu banyak sekali ceramah-ceramah kesehatan yang mengulas Wim Hof. Jadi, bukan Wihom yang mengajar, tapi mereka mengulas Wim Hof. Maka ketika orang itu di berendem air es, lalu diteliti, apa yang dipelitinya. Saya pindah ke file yang lain. Ketika orang, termasuk olah nafas, ini masih olah nafas, dengan olah nafas Wim Hof saja, yang paling penting itu ini, interlegin 10-nya ini naiknya luar biasa dibanding dengan yang tidak olah nafas. Jadi olah nafas Wim Hof itu bisa menaikkan interlegin 10 itu apa sih? Anti-inflamasi. Tangker, ikut seminar antioksidan, ikut seminar Ibu Elizabeth Subrata mengenai ages, skala makanan, pemicu inflamasi, itu dari sisi makanan harus antioksidan banyak menekan inflamasi. Tapi anti-inflamasi itu bisa diproduksi oleh tubuh kita, yang namanya interlegin 10. Dan itu bisa dipicu dengan dua hal, olah nafas Wim Hof. Yang kedua, berendem air es. Sebenarnya tidak perlu berendem. Kalau orang misalnya lututnya sakit, kenapa dikompres es? Karena akan memicu, di sekitar di situ akan muncul interlegin 10, anti-inflamasi. Itu dikompres. Wim Hof ini bukan dokter, dia orang sederhana, yang dia pernah sakit. Dia berpikir sederhana banget, daripada dikompres. Kenapa tidak berendem air sekalian? Ini ada luka di sini, ada memar di sini, ada radang di sini, dikompres. Ilang sakit memarnya. Radangnya ilang. Kenapa tidak berendem? Nggak singkat cerita, kan itu mulai dilakukan, dan sembuh, orang lain sembuh, sembuh, sembuh. Begitu yang sembuh fenomenal, akhirnya dokter menjelaskan, PhD menjelaskan, researcher menjelaskan, penelitian dilakukan. Wah, ternyata ketika orang, bahkan di rumah sakit, ada penelitiannya, ada YouTubenya, itu orang dikasih kayak jaket, yang dialiri air dingin. Lalu di rumah sakit dimonitor. Itu di interleginya, eksponensial. Interlegin 10. Maka imunnya langsung, kayak orang divaksin aja, imun booster. Bahkan ada 30 orang yang dilatih seperti itu, disuntik E. coli. Yang lain meriang, yang nggak meriang. Maka nanti kalau yang ikut camp, kesembuhan kanker, dengan saya, Mas Gunggung, dan Dr. Gentiani, karena kita bikin program camp kesembuhan kanker, nanti itu ada 31, jadi 10 sesi sebelum camp, 8 sesi saat camp, ditambah 21 sesi lagi setelah camp. Jadi Anda akan dapat begitu banyak modul khusus kanker, olah nafas kanker. Campnya pun camp kanker. Itu nanti dalam camp kanker juga akan dipraktekkan dengan, tapi nggak berendam RS, cukup dengan terapi kakinya, tangannya, tapi setelah itu langsung di cek, HRV-nya, segala macam. Tapi menurut saya, misalnya, aduh Pak, saya nggak punya duit untuk ikut camp, 3,5 juta, Anda coba sendiri aja. Yang misalnya kankernya panyudara, udah, nggak berendam dulu nih, untuk kompres itu loh, yang kayak jelly yang dimasukkan kulkas, tempel aja di panyudara. Meriang radang di mana, tempel aja di situ. Itu kalau mau nyoba. Setelah itu, bisa dengan bertahap, kalau takut dingin. Beli, kalau 1-2 kilo kan nggak usah beli ya. Treaser aja bikin es batu, 2-3 kilo. Habis itu, batafnya, airnya jangan banyak-banyak supaya dingin, dikasih. Mau coba lagi, yang lebih gampang lagi, kalau punya kolam renang, atau di kompleksnya ada kolam renang yang murah tarifnya, pagi-pagi sekali, begitu buka langsung, kedinginan. Nah itu tubuh akan produksi interlecine. Maka ada, dulu sebenarnya ada Ibu Ari di Jogja yang sembuh dari kanker dengan aqua yoga. Cuma saya hubungin beliau berkali-kali sempat gagal, bahkan sudah sempat janjian sum, tapi karena kesibukan gagal masuk. Tapi ketika saya ketemu dengan teori terapi es ini, jangan-jangan aqua yoga itu yang menyembuhkan dinginnya air itu. masuk ke dalam air. Bukan dengan kedinginan, tarik nafas, selalu sambil yoga, gerakan pelan-pelan di air, sampai dinginnya hilang. Itulah yang dilakukan sama Wimbo. Berendem di air es, olah nafas, sampai dinginnya hilang. Nah, itu kalau Anda simak nanti yang tadi saya tunjukkan di YouTube, Anda bisa jelajahi sendiri dengan lebih jauh kenapa sembuhnya dan bagaimana. Saya ulangin lagi yang di sini. Jadi ini banyak sekali testing dan analisa penjelasan ketika orang berendem dengan air es itu apa yang terjadi dan kenapa bisa sembuh. Banyak sekali. Salah satunya, baik itu olah nafas Wimbo ataupun ice bathingnya, dua-duanya menaikkan dengan sangat signifikan dalam pengujian. Ini dilakukan pengujiannya di Red Bout University. Interlegen 10-nya naik dengan signifikan. Berarti teruji, terbukti dari dengan metode penelitian. Bagaimana dengan olah nafas Wimbo yang pakai tahan nafas? Kan kita jadi hipoksia. Padahal orang kanker enggak boleh hipoksia. Kalau hipoksia, kankernya nyebar kemana-mana. Dengan olah nafas hipoksia, apa sih yang terjadi? Maka yang terjadi itu sebenarnya ada memicu munculnya. Kalau hipoksia, maka hipoksia indulfaktor. Saat hipoksia, munculnya indulfaktor ini memicu EPO. Itu protein komplek. Yang penting dari protein komplek ini, EPO atau protein komplek ini akan memicu diproduksinya hemoglobin. Sel-sel darah merah. Sehingga hemoglobinnya akan naik dengan sangat cepat dengan bantuan olah nafas Wimbo. Kan sering ya, kalau orang kanker itu di kemo, persiapan kemo, saat kemo, saat radiasi. Udah, itu banyak banget deh. HP-nya ngecerup, HP-nya ngecerup. Harus dinaikkan dulu. Harus dinaikkan dulu. Sudah makan beat. Juice beat. Udah, sampai enak. Nggak naik-naik. Coba ada olah nafas Wimbo. Wimbo 2. Ada kombinasi antara makanan dengan olah nafas. Makanan dengan olah nafas. Beberapa orang, memang kadang-kadang nggak semua orang itu mau testimoni ya. Ada orang yang di grup kanker, Pak, saya HP-nya di 8. Ajaib lho, Pak. Naik 13, Pak. Dalam 3 minggu, HP-nya 13, Pak. Saya nggak pernah secepat ini. Bu, ketesimoni. Ah, nggak. Karena kata apa? Orang kanker kan nggak mau ya diekspos kemana-mana. Apalagi direkam videonya, masukin di YouTube. Tapi, udah bukan ada lagi ya. Beberapa belas orang yang HP-nya naik dengan cepat. Sampai tak dorong-dorong sebenarnya. Kalau misalnya nggak kesaksian di YouTube, minimal di WA Group lah. Nggak sempa orang itu mau bersaksi, nanti malah di WA. Gimana caranya? Gimana caranya? Aduh, reseh repot gitu ya. Beda sama Ibu Esther kan? Esther Margaretha. Lagi kanker, lagi mengobati diri sendiri, mau direpoti. Bahkan 4 WA Group dia semuanya jadi admin loh. Rajin. Sampai-sampai kita satu hari berapa jam dia jawabin WA Group. Tapi itu compassion memang beda lagi. Belas kasihan memang beda lagi. Orang kan punya dorongan yang sangat kuat untuk nolong orang lain. Itu kan menurut saya orang super ya. Itu sembuh dia pasti. Tapi Wim Hof 2 secara ilmiah itu memang bisa menaikkan hemoglobin. Yang penting buat orang kanker, hemoglobinnya untuk naik. Nah, terus gimana dengan pertanyaan yang tadi udah saya jawab sebentar, saya singgung sebentar sebenarnya, dengan masalah hipoksianya. Dengan masalah hipoksianya, saya lompatin aja langsung ke grafiknya hipoksianya. Jadi ketika orang olah nafas Bim Hof, katakan tiga rit saja. Dengan tiga rit saja. Itu biasanya misalnya pada waktu rit pertama saturasinya turun sampai 80. Rit yang kedua sampai 70. Tapi rit yang ketiga, kalau buangnya habis hanya lebih lama lagi, bisa sampai ke 40. Kalau teman-teman rajin ikut saya pagi hari, sering itu saya tunjukkan. Saya sampai 35, 36. Saturasinya turun sampai seperti itu. Karena saya buangnya habis dan saya tahan sekuatnya mungkin. Atau lagi yang ke-6 rit. Yang ke-6 saya tahan sekuat. Mungkin saya nggak ikutin apa-apa. Saturasinya turun sampai satura. Oximeter saya mati. Berarti di bawah 30. Bahaya nggak, Pak? Bahaya. Berbahaya kalau saturasi turun nggak bisa naik lagi. Bisa mati, bisa blank, otaknya kosong, lalu datanya hilang, jadi pikun. Tapi sekali lagi tidak berbahaya kalau Anda bertahap. Bimbof 1-1 minggu, pindah 1 minggu kemudian, bimbof 2-3 rit, lalu berikutnya lagi, tambah 4 rit, 5 rit, 3 rit, boleh sampai 6 rit. 6 rit pun ikutin audionya atau pagi bersama ikut praktek, tahan 40 detik, 50 detik, sampai Anda rasa nyaman. Lalu tiap kali 6 rit atau 3 rit, tapi sekarang nggak pakai 40, 50, 60. Sekuatnya, sekuatnya, dengan cepat pasti hemoglobin ada naik. Plus apa? Saya ulangi lagi tadi. Hipoksia berbahaya buat orang kanker. Maka hipoksia harus diatasi. Orang kanker tidak boleh hipoksia. Kalau Anda punya saturasi di bawah 97 saja, kalau orang kanker, orang lain itu sandanya 95. Di bawah 92 harus pasang tabung oksigen. Orang di rumah sakit, saturasi di bawah 92 harus pasang tabung oksigen. 92 itu batas bahaya. Pasti pasang tabung oksigen. 95, lepas. Orang kena COVID, 92, pasang tabung oksigen. Ambang batas bahaya itu 92. 95 itu ke bawah sudah nggak sehat. Orang kanker nggak boleh saturasi 95 ke bawah. 1996 saja menurut saya kalau mau cepat sembuh harus 99 atau 100%. Sekarang gimana? Orang kanker nggak boleh hipoksia. Tapi justru untuk sembuh dari hipoksia dengan cara terapi hipoksia. kasih teori sederhana. Teori pendulung. Gimana supaya ini pentok ke sana? Didorong aja. Didorong aja. Atau ditarik aja. Makin nariknya panjang, mandulnya lebih banyak. Artinya gini, kalau kita itu hipoksia ke bawah, nanti naiknya lebih cepat. Jadi ketika kita memaksa sebentar tubuh kekurangan oksigen, tubuh itu kayak di kaget. Ih, kurang oksigen. Kalau gitu paru-paru kerja lebih banyak. Sama juga hemoglobin. Kenapa orang sudah makan suplemen vitamin, jus, beet, kok nggak naik-naik? Tubuh tidak merasa urgensi. Tubuh ini pinter. Maka ada istilah brain over the body. Tubuh tidak merasa urgensi untuk nambah hemoglobin. Begitu kekurangan oksigen, ini tubuh kayak oksigennya kurang, produksi, pengangkutnya lebih banyak lagi. Jadi diberikan stres. Maka dipicu lah namanya HIF, hipoksia indulfaktor yang memicu IPO, IPO langsung berlintah produk apa, kasih sinyal produksi hemoglobin. Produksi hemoglobin. Sama juga ketika tubuh ini kekurangan oksigen. Maka dibikin kekurangan sebentar. Jadi hidup ini kan 24 jam. Ada 24 jam, saturasi 95, 96, tubuhnya pasti asem. Sudah pasti asem. Karena yang bikin asem itu CO2, salah satunya, selain asem-asem yang lain. Yang bikin alkali apa? O2. Kalau O2-nya cukup, 100 persen. Dijamin pasti Anda cek gas darah. Bukan pH urin, gas darah. Ke rumah sakit, saya jamin pH Anda 7,45. Dan dokter Badruf, bukan saya ya, dokter Badruf bilang, 7,45, 3 bulan kanker mati. pH Anda 7,45, kanker 3 bulan Anda mati. Maka Anda pertahankan pH tubuh ini. Untuk mempertahankan pH ini kan misalnya dari segi nutrisi, jangan makan daging merah, jangan makan yang manis-manis, rasanya manis tapi asem. Hasil buangan metabolismenya berupa asem. Maka kita makan apa? Sayur hijau, antioksidan, yang serialnya B-komplek, itu naikkan pH. Tapi pH juga naik dengan O2, oksigen. Maka kalau olah nafas mingpov kan langsung kelihatan. Saturasi 100. Anda ikut olah nafas saya, saya tunjukin saya 100. Padahal saya ini dulu hipoksia. Hampir. Karena saya bronchitis 9 tahun. Sudah lama, waktu SDSMP, jadi sudah sembuh. Jadi saya tidak merasa ya tidak merasa hipoksia. Ya oke-oke aja. Sampai 8 tahun lalu, mertua saya pindah dari Surabaya ke rumah saya, sakit lutut. Saya belum kenal olah nafas, kita antar terapi oson. Untuk menemukan nentukan dosis osonnya, dokter cek saturasi. Dan saya ikut di tes. Dokternya marah sama saya. Bapak harus ke rumah sakit paru-paru. Bapak harus cek ke dokter paru. Kenapa? Bapak ini 95 terus saturasinya. Pak karenutnya 94. Bapak ini ada masalah dengan paru-paru. Tidak ada. Tidak ada. Bapak tidak merasa. Bapak orangnya bahagia, orang bahagia itu bahaya. Tidak merasa sakit atau mati. Tidak rasa apa-apa. Tidak ada bulannya 400. Bapak ke dokter paru-paru. Saya tidak pernah ke dokter. Saya orangnya tidak nurut juga. Saya tidak ke dokter. Singkat cerita, saya olah nafas. Singkat cerita, saya ke dokter lagi. Dokter, tolong di cek. Padahal saya sudah tahu. Kan punya oximeter. Loh, Pak. Bapak sudah ke dokter paru-paru. Belum. Terus, kok sekarang bisa 100? Bisa 99? Olah nafas. Sekarang dokternya ikut olah nafas. Jadi, saya termasuk orang dulu yang karena 9 tahun sakit paru-paru, saya saturasi hanya 95, 96, 95, 94. Rata-rata 95. Ini orang kanker juga bahaya. Punya saturasi sekitar itu. Jadi, bagaimana supaya tidak hipoksia? Justru terapi hipoksia. Simak, mau dulu. Bim Hof. Ikuti olah nafas Bim Hof. Tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang. Pada saat itu adrenalin naik, luar biasa. Lalu setelah itu tahan. Kita hipoksia. Waktu hipoksia, maka ada hiperventilation. Sel-selnya terbuka dalam tubuh kita. Saat itulah natural killer cell dihidupkan, diaktifkan. Jadi, kayak restart sistem imun untuk menghidupkan natural killer cell dan T cell. Ini juga enggak hanya dengan olah nafas. Anda deep sleep juga, ini hidup lagi. Anda buang kecewa kepahitan, setelah dibuang kecewaitan, jangan berlarut dengan self-judgment. Ini yang penting. Aduh, benar. Saya dulu pernah trauma. Trauma pernikahan, trauma kebangkrutan, saya ketakutan. Dan dari trauma itulah, kayaknya, tiga tahun kemudian, cell kanker saya 10 ribu, terdeteksi kanker, tapi kayaknya picuannya di situ. Ingat akar masalah, terus menghakimi diri sendiri. Ah, tampak parah. Benar, kita harus mencari akar masalah, tapi no judgment. Bersyukur, Tuhan sudah ampuni. Itu pun bisa mengaktifkan sistem imun. Autopagi puasa, bisa menaikkan sistem imun. Jadi, olah nafas tidak satu-satunya. Terapi hipoksia bukan satu-satunya, tapi terapi hipoksia bisa juga ikut mengaktifkan natural killer cell. Setelah kita olah nafas, kayak saya, dari saturasi 95, sekarang saya bisa 100. Kalau saturasi 100, udahlah ke rumah sakit, cek gas darah. Ketik gas darah. Lab Prodia nggak bisa ngetes pH darah. Itu hanya rumah sakit tertentu, dan gampang banget. Saya tunjukkan saja. Sekalian, tunjukkan segala sesuatu, sekarang kita bisa tanya sama Mbah Google. Jadi, tes gas darah. Di dalam analisa darah, itu ada pH darah. Jadi, misalnya Jakarta, analisa gas darah Jakarta. Nanti muncul daftar rumah sakit. Kita klik, analisa gas darah di Jakarta. Muncul rumah sakit-rumah sakit mana yang bisa tes gas darah atau pH darah. Dan termasuk dengan harganya. Misalnya MRCC, tempat rumah sakit, Mokhtar Yadi, Cancer Center, di tempat kanker pasti ada tes darah. Malah harganya cukup paling murah. Termasuk yang murah, Rp390.000. Di dalam analisa gas darah ini, ada pH darah. Siluam Hospital, TB Sima Tukang, Maya Pada. Harganya mulai dari Rp390.000 sampai ada yang Rp580.000. Paling tinggi ini ada lagi kelapa gading Rp730.000. Anda cari saja yang murah yang dekat. Bukan berarti kalau murah itu abal-abal. Karena memang mereka volumenya banyak atau mengharapkan dari tes di situ, perubatnya di situ. Itu analisa gas darah. Dalam workshop-workshop Wim Hof, itu kan bukan urin yang dites. Di mana Wim Hof di rumah sakit, berolah nafas, atau muridnya berolah nafas di rumah sakit, dan dimonitor pH darah 745. Jadi proven bahwa Wim Hof itu menaikkan pH darah. Itu pasti. Dan kalau pH darahnya naik, ingat, Dr. Wadroff, 3 bulan pH darah 745, kanker mati sampai... Dr. Wadroff itu siapa sih? Dr. Wadroff. Wadroff itu onkolog di Jerman. 30 tahun menangani kanker. Dan selalu kemo, radiasi, biopsi. Menjadi rutin. Tapi Dr. Wadroff bilang, saya menjumpai hampir tidak ada yang tidak kambuh lagi. Semuanya kambuh lagi, kambuh lagi, kambuh lagi. Sampai akhirnya dia berbanting setir. Itu dilakukan hanya kalau terpaksa, yang namanya kemo radiasi. Dia lebih menekankan pola hidup yang membuat alkali tubuhnya. Dan kebanyakan pasiennya dalam 3 bulan, kankernya sembuh. Ketika pola hidupnya dipetulin, pH darahnya 745, 3 bulan kankernya mulai mengering, dan tidak relaps. Hebat ya. Ilmu di dunia ini semuanya banyak yang perlu dimunculkan. Tapi banyak ceritanya lah. Kenapa tidak begitu? Itu yang saya sampaikan. Jadi teman-teman kembali kepada tadi yang atau sebagian penutupnya tadi, saya ingat ya, satu slide lagi. Jangan sampai kehilangan harapan. Itu jebakan kematian. Satu slide lagi dari Detrix Klinghart mengenai 5 level kesembuhan. Yang pertama, tubuh fisik. Kita diet, olahraga, suplemen, itu level kesembuhan paling bawah. Yang punya daya kesembuhan lebih tinggi, itu tubuh energi. Di sini ada meditasi, olah nafas. Tapi yang level kesembuhnya lebih tinggi lagi, adalah tubuh mental. Pengharapan, yakin bisa sembuh, suka cita, damai sejahtera, buang khawatir, buang ketakutan, saya pasti bisa sembuh. Yang lebih tinggi lagi, tubuh roh. Yang saya sebut miracle and soul healing and miracle. Perjumpaan dengan Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan melebih sugesti. Jadi, saya berharap anggota komunitas pola penyintas kanker, semuanya bisa mengalami kesembuhan. Saya jawab pertanyaan, sampai jam delapan, habis itu kita selesai. Mungkin saya akan bikin juga untuk kanker ini berkala. Ya, saya sudah berkala. Tapi kebanyakan kan yang dibahas sama Pak Wawaruntu, sama Ibu Elizabeth Jubrata, Pak Samuel, semuanya dari sisi medis atau sisi nutrisi. Nanti kita dengan Mas Gunggung bisa sisi olah nafas. Dengan yang lain, dengan sisi Bu Genti, nanti akan beliau mulai komitmen untuk lebih sering dari sisi yang lain. Terutama kalau kayak Ibu Genti, kalau Pak Pianto sudah saya hubungin, tapi belum memberikan jadwal ke saya, sibuk. Jadi, nggak bisa memberikan. Sekarang saya jawabin pertanyaan. Pagi Pak, pH urin saya 8,2, apa alkoholosis? pH urin berbeda dengan pH darah. pH urin itu 5 sampai 8. Jadi, pH darah, pH urin bisa 5, itu kalau dites ke rumah sakit, pH darahnya bisa 7,45 atau 7,3. Karena berbeda. Urin ini kan sampah. Ya, pasti lebih asem. Atau malah lebih tinggi. Memang kalau 8,2 ketinggian. Karena ringnya itu 5 sampai 8. Apa artinya nih, pH urin ini? Kalau kita punya pH urin 5,2 kayak saya, saya diabet dan pH urin saya dulu 5,2, 5,3. Paling tinggi 6, itu pun jarang banget. Saya udah ngetes sampai 3 bulan. Sehari 10 kali saya tes urin saya. Tapi pH 5 itu belum tentu darahnya 5 ya. Darahnya bisa 7,3. Tetap normal. Tapi apa artinya kalau pH urin terlalu asem terus? Untuk pH darah 7,35 sampai 7,45. Tapi kalau di bawah 7,3, 7,1, 7,2. Udah itu berbahaya. Ya udah, kanker kambang-kambuh. Kalau tubuh kita di bawah 7,3. Tapi apa artinya misalnya pH darah saya tes, Pak. Di rumah sakit 7,3. Tapi pH urin 5,2. Artinya pola makan kita kebanyakan asemnya. Buang daging merahnya. Tapi kalau orang kanker gini kan udah nggak makan daging merah ya. Saya bicara yang di diabetes. Wah, orang diabetes kurangin karbu. Lalu malah pada makan daging. Dua dagingnya daging merah. Udah, diabetesnya sembuh. Kena kanker, diabetesnya sembuh. Oh, ginjalnya rusak. Kebanyakan daging merah. Lalu supaya pH-nya nggak turun. Makan sodium bicarbonat. Makan kimia lagi. Kalau saya nggak mau. Jadi kalau kita pH urinnya terlalu rendah, kita harus atur pola makan kita. Berarti kita nggak imbang kebanyakan asemnya. Sehingga, karena gini, untuk ngatur pH darah, yang bekerja dua. Paru-paru dan ginjal. Misalnya pH-nya turun. Paru-paru, narik oksigen lebih banyak. Atau kita stimulasi dengan hipoksia sebentar. Kita ini 24 jam. Kita hipoksia hanya beberapa detik. Kalau Anda sudah ikut olah nafas di bawah dua, kita tahan nafas. Saya tahan nafas 60 detik. Sampai 40 detik saja masih 100. Tapi begitu tahan nafas lagi, 60 detik, 70 detik, mulai turun. Turun sampai 30. Paling 10 detik itu hipoksia. Jadi jangan takut hipoksia. Kalau itu sebagai terapi. 24 jam, Anda 95 terus, Anda bahaya. Kanker nggak sembuh-sembuh. Tubuhnya pasti asem, kekurangan oksigen. Dengan sebentar saja, cuma 10-15 detik kita hipoksia. Naik lagi. Turun lagi. Naik lagi. Begitu tiga kali, enam kali. Naiknya pentok, Anda 100%. Setelah saya olah nafas memang akan turun. Nggak 100%. Tapi misalnya 97. Kemarin 95. Sekarang 98. Kemarin 96. Sehingga saya rata-rata sekarang 99, 98. Olah nafas sebentar 100%. Jadi terapi hipoksia nggak masalah. Kenapa saturasi harus dinaikkan? Itu untuk pH darah ideal. Lewat adanya oksigen. Jadi untuk menaikkan pH darah, tubuh kita itu yang kerja apa? Paru-paru. Serap oksigen. Itu pH darah naik. Dalam keadaan tertentu, kankernya kanker paru-paru lagi. Aduh, ininya nggak naik-naik. Atau Anda kanker tapi memang penasma, penah bronchitis, penah kena COVID. Jadi paru-parunya ini kerjanya susah naiknya. Untuk narik oksigen supaya pH darah ideal. Maka selain paru-paru, yang kerja ginjal. Nah, ginjal akan mengatur. Misalnya Anda kebanyakan minum air alkali sampai berliter-liter gitu ya. Nah, tubuh malah butuh asam. Maka Anda masak makan buah. Dalam buah-buahan ada asam organik. Anda makan jus bro, ada asam organik. Tubuh harus punya stok asam dan basah. Ketika terlalu alkali, ginjal akan mengatur alkalinya dibuang. Asamnya dipakai. Maka kalau kencengnya di atas 7,5, berarti kebanyakan alkali. Kenapa? Ini kenceng itu sampah. Kalau terlalu asam, berarti kita makan kebanyakan asam. Kita naikkan dengan makan sayur hijau. Banyak bekompleknya ya kan? Itu pasti pH-nya naik. Olah nafas, pH-nya naik. Kalau olah nafas itu berarti menaiknya pH darah karena oksigen. Sedangkan dari mualah makan, itu dari keseimbangan mineral. Kalau sekarang terlalu tinggi, kalau terlalu tingginya hanya sesaat. Olah nafas sampai 1 jam. Iya, 8,2. Saya juga begitu, sampai 8. Nggak bisa olah nafas. Tapi nanti 1 jam lagi kita minum segala macam, udah balik lagi 7,5. Itu sesaat saja, nggak apa-apa. Jadi, kalau alkalosis itu, kalau pH darahnya 7,5 saja. Apalagi 8. Kan pH darah itu 7,45. Di atasnya itu ya alkalosis. 8. Pasti Anda masuk rumah sakit. Pasti udah badan udah nggak enak semuanya. Kalau pH darah loh ya. Kalau urin, gluktuatif. Gluktuatifnya pH urin ini untuk menjaga kestabilan pH darah. Nah, saya sekarang ini dengan latihan olah nafas, nggak minum sodium bicarbonatnya. Bangun tidur, pH urin saya 7,2, 7,4. Banyak minum air putih, 7,5. Minum kopi, turun sedikit. Ya memang itu akhirnya ini akan naik turun. Tapi pH urin saya sekarang sekitar 7 sampai 8. Habis olah nafas, sekarang naik 8. 7,8, 7,6. Ini nggak masalah. Fluktuatif. Karena ini fluktuatifnya urin ini untuk menjaga kestabilan pH darah di 7,3,5, di 7,4,5. Bagaimana kalau kita hidup di bawah judgment orang lain? Self-judgment Biasanya dikarenakan judgment orang lain. Orang ngasih label kita. Kamu tuh bodoh, kamu tuh goblok, kamu tuh nggak ada gunanya, kamu tuh istri, tapi nggak bisa. Jadi kamu tuh perempuan atau laki-laki sih, kamu lahir salah kelamin, ngerti nggak? Dari istri jadi perempuan gitu. Waduh, suaminya ngebully. Pertama kali dibully di KDRT, KDRT fisik, KDRT kekerasan verbal, marah. Kenapa? Kita melawan, saya nggak begitu. Tapi kan diomongin terus, iya memang saya begitu. Itu kita sudah terlabel, sudah termakan, gambar dirinya sudah rusak. Itulah kenapa saya ada modul namanya self-image therapy. Itu kognitif therapy. Jadi yang namanya inner healing therapy sama kognitif therapy, kalau menurut saya itu daya kesembuhannya lebih dahsyat daripada olah nafas dan olah menu. Karena itu mesin tubuh kita, yaitu pikiran dan perasaan. Nah, kalau kita karena judgment orang lain, makanya kita harus punya self-image therapy. Lebih lengkapnya simak modul self-image therapy. Masuk ke YouTube aja juga bisa. Self-image therapy, kalau misalnya yang nanya ini anggota grup baru atau grup lama, tapi kan lebih, mungkin lebih concern ya. Brokoli mentah atau masakan gitu ya. Itu tubuh fisik itu sebenarnya. Ya, boleh juga konsentrasi hal seperti itu. Tapi saya berjumpa orang kanker yang di desa. Apalagi beli alat yang sampai jutaan. Hidup aja susah pas-pasan. Udah 6 tahun loh kanker. Dokter, bahkan dokter udah gak kasih resep obat lagi. Udah angkat tangan. Bahkan suaminya itu dipanggil. Udah pokoknya ibunya pengen makan apa, jadi kasih. Maksudnya itu biar sebelum mati biar bahagia lah. Paling 6 bulan. Sudah 6 tahun gak mati-mati. Dari mana itu kesembuhannya? Tubuh mental. Tubuh mental. Dia bahagia. Dia hidup berarti. Nah, makanya kalau dihakimi orang lain, kita harus punya namanya self-image. Gambar diri. Bukan citra diri. Citra diri itu nge-branding. Biar kelihatan sukses. Pakai barang mewah. Hutangnya banyak. Aduh, itu namanya nge-branding. Itu bikin penyakit juga itu malah. Penyakit jiwa. Jadi, self-image. Saya gak jawab menjelasin self-image-nya. Nanti butuh 2 sesi. Bukan 2 sesi. Ini yang program berbayar, lagi saya jelaskan dalam 4 sesi. Nanti akan saya rekam juga. Yang gratis pun saya akan kasih juga. Tapi sekarang ini adalah, paling gak yang di kelas gratis, ada 2 sesi, namanya self-image terapi. Itu untuk melawan bully. Termasuk bukan hanya untuk orang tua, sebenarnya untuk anak-anak pun juga. Kalau kita dihakimi orang lain, dijudgment orang lain, maka respon kita harus adalah, saya seperti ini. Tuhan ciptakan saya seperti ini, dan saya bersyukur dengan diri saya. Bukan sombong, tapi bersyukur dengan diri saya. Tuhan terima kasih. Saya memang orang yang cengengesan, saya gak rapi, saya buka laci lupa nutup, buka lemari lupa nutup, buka laci ambil gunting lupa nutup, saya buka lemari ambil baju lupa nutup, saya keluar mobil ke garasi lupa nutup, saya orangnya pelupa, saya orang sanguin, saya yang mengaku Tuhan. Tapi kan saya kreatif Tuhan. Saya orang yang lucu, saya banyak bicara, saya pandai bergaul, sama ada dagang. Itu adalah kata-kata untuk diri saya sendiri. Saya orangnya gak rapi, orangnya gak teliti, gak bisa nulis. Orang tua saya juga ngomong begitu, istri saya ngomong begitu. Tapi sekarang kita mencapai pemahaman. Istri saya punya kelemahan, saya lengkapi. Saya punya kelemahan, istri saya lengkapi. Sehingga saya tidak termakan oleh, bahkan judgment yang itu benar. Orang menghakimin saya begitu, memang saya begitu. Tapi saya gak mau, saya begitu itu membuat saya depresi. Karena saya fokus pada sisi negatif yang orang sebutkan, dan memang itu benar adanya. Saya akui aja, Tuhan, saya orang yang gak teliti, Tuhan. Tapi kan saya kreatif, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, menciptakan saya kreatif. Jadi saya tidak menyesal, Tuhan, kenapa saya gak teliti, Tuhan, makhluk hidup macam apa pula saya ini. Enggak ya. Nah, lebih panjang lebarnya, simak di modul self-image terapi. Itu termasuk dari kognitif terapi. Kognitif terapi itu, di John Kabat, namanya MBCT. Mindfulness Based Cognitif Therapy. Ketika kognitif terapi, Anda gak usah pusing nafasnya apa. Bahkan Anda gak usah olah nafas pun, gak apa-apa. Yang penting justru pelajarannya. Jadi Anda gak usah cari audionya pun, gak masalah apa. Ini audionya gimana? Cara bernafasnya gimana? Bukan olah nafas, lagi olah pikir. Maka yang penting pikirannya. Gak usah olah nafas, gak apa-apa. Lagi olah rasa. Yang penting perasaannya. Anda masuk ke modul inner healing, Anda gak usah cari audionya gimana. Itu bukan olah nafas, itu olah rasa. Jadi yang penting yang dibawa itu hatinya. Karena ada yang videonya gak disimak, lalu hanya pakai audionya. Yang gak sembuh-sembuh lah. Karena itu hanya mengolah nafasnya. Maka John Kabat itu bilang begini, Mindfulness is not about breathing. It's about your soul, tentang stress, tentang hati, tentang pikir. Jadi nafas hanya sebuah track, jalan, untuk kita mudah mengatur perasaan. Nanti berikutnya, teknik yang mana, nafas ritme, 1, 2, 3, 4, 7, 8, udah gak penting lagi. Secara insting, nanti kita bisa tahu mau pakai yang mana. Berikutnya lagi, deep sleep itu apa? Tidur tanpa mimpi. Deep sleep itu tidur pulas. Saya tunjukkan, nanti bisa disimak modulnya, karena kalau jelasinnya butuh 2 jam lagi. Jadi Anda masuk ke YouTube, ketik deep sleep. Ada 2 modul. Ketik deep sleep. Masuk ke YouTube, Anda ketik saja deep sleep jarot. Maka nanti muncul ada 2 modul. Workshop deep sleep 12B, dan deep sleep 12A. 12A ini penjelasan dari teknik bernafas, bagaimana kita bakal tidur pulas. Dan 12B itu menjelaskan pengertian deep sleep-nya, dan persiapan psikologisnya, supaya kita bisa tidur pulas. Tidur berkualitas. Bisa bermimpi, tapi mimpinya di sorga, mimpinya indah, atau tanpa bermimpi, tapi indikatornya apa? Bangun tidur segernya luar biasa. Pak, saya bangun tidur kok pegel semuanya? Tadi malam itu tidur atau kerja bakti? Tidur sih Pak, tapi ngimpi dikejar maling. Tidurnya nih mimpi dikejar maling, mimpi suaminya selingkuh, mimpi dicekek setan. Itu berarti Anda tidak tidur. Badan Anda tidur, mata Anda tertutup, tapi perasaan dan pikiran Anda tidak tidur. Maka tidur yang deep sleep itu sebenarnya tanpa mimpi sama sekali. Bangun, udah jam 5, udah jam 4, tadi jam 9, jam 10, perasaan baru tidur. Tidak terasa. Itu deep sleep juga. Atau mimpinya indah, sehingga bangun tidur terbawa perasaan yang indah itu. Itu juga masuk deep sleep. Buang nafas lewat apa? Hidung atau mulut? Bisa hidung, bisa mulut. Kalau Wim Hof lewat mulut, kalau MBSR, MBCT lewat hidung. Jadi olah nafas Wim Hof, tarik hidung, buang mulut. Wim Hof pun waktu relaksasi yang 15 kali itu, itu tarik hidung, boleh hidung, boleh mulut buangnya saat relaksasi. Dalam Wim Hof 2. Untuk sementara, sebelum aktif ikut olah nafas, tunggu bekas jahitan Wim Hof, boleh, maka di rumah saya gunakan oksigen tabung. Untuk memaksimalkan alkali tubuh, apa bisa pakai maksimal hasil dampak ke kanker? Iya. Kalau masih ada jahitan, belum bisa olah nafas Wim Hof, bisa olah nafas yang water breathing. Atau untuk menaikkan alkali tadi, cara menaikkan alkali, kalau kita ngerti sistemnya tubuh, alkali itu lewat paru-paru, dan lewat ginjal. Maka sebenarnya olah nafas bukan satu-satunya. Salah satu cara menaikkan alkali. Terlalu lewat olah nafas yang diperbaiki metabolisme. Kalau minum air alkali, berarti harus minum terus seumur hidup. Atau bukan air alkali, karena air alkali hanya air. Ada makan antioksidan. Sayur hijau, vitamin B komplek, itu kan antioksidan. Itu pun juga menaikkan alkali. Ketika tubuhnya alkali, 7, 4, 5, pasti kankernya lebih cepat sembuh. Kalau backdrop malah berkata 3 bulan. Jadi memaksimalkan, makanya orang kanker kenapa nggak boleh makan daging merah, makan manis-manis, karena manis-manis, daging merah, itu metabolisme-nya nanti menghasilkan terlalu banyak asam. Kalau kita mau asam, kita maunya bukan asam sampah, tapi asam organik. Sodium ascorbat, vitamin C, itu kan asam. Tapi asam yang sehat. Sama lemak, lemak sehat, lemak nggak sehat. Asam juga begitu. Apakah tiroid itu bisa sembuh tanpa operasi? Kalau saya, tiroid, autoimun, kanker, seklerosis, semuanya bisa sembuh. Yang di Wim Hof saja, ada terlihat. Yang tiroid, ini ngomong tiroid. Tadi setahu saya ada yang tiroid. Jadi, Wim Hof bisa sembuh. Tentu kalau sebenarnya bukan hanya olah nafas. Kalau pola hidup saya itu olah nafas, olah hati, olah pikir, olah rasa, olah menu, itu semuanya, kalau saya yakin bisa. Nggak ada penyakit yang nggak bisa sembuh selama masih bernafas, selama masih ada harapan. Atau kalau nggak, ini saya ganti bukan kanker. Wim Hof for tiroid. Nanti kan muncul orang yang bersaksi, yang kena tiroid, dan sembuh dengan olah nafas, Wim Hof. Wim Hof ini menurut saya kayak miracle. Presentasi kesembuhannya luar biasa. Pusat terapi peperadu tiroid, kanker tiroid. Lalu di sini ada tiroid, banyak juga yang lain, tapi yang Wim Hof. Ini aja, ini yang autoimun disorder-nya ini, saya ingat saya, tiroid. Lalu ini ada yang lain lagi. Ini yang Wim Hof, bukan ya. Balancing tiroid, simple powertanit, prune paris, bukan. Inflamasi Wim Hof, saya pernah nyimak sih waktu itu. Yang orang tiroid, lalu kesaksian, sembuh dari Wim Hof. Autoimun, tiroid, ini seba jors, bukan. Tapi yang pasti, kalau pertanyaannya tiroid bisa sembuh, bisa. Tapi sekali lagi, bukan hanya olah nafas. Kalau Dr. Elizabeth Jumrata, orang tiroid, jangan makan brokoli yang mentah, hindarin. Karena itu bisa memicu sakitnya tiroid. Jadi, pola hidup sehat, atau di luar negeri nama kerennya functional medicine. Functional medicine itu orang sembuh dari olah hati, olah pikir, olah rasa, olah relasi. Bahkan sampai relasi pun itu. Dr. Debbie di Singapura itu, Pak, walaupun orang yang sakit kanker, Pak, saya tetap nasih hati untuk pemulihan suami istri. Kenapa? Kalau nggak, ini kambuh lagi, kambuh lagi. Itu dokter yang ngomong, bukan psikolog. Maka, kalau saya ditanya, Pak, tiroid bisa sembuh nggak? Bisa. Bisa, Anda bisa sembuh. Tapi ikutin pola hidup sehat. Olah hati, olah pikir, olah rasa. Jangan olah nafas, olah nafas hanya salah satu saja. Olah rasa penting, olah pikir penting. Olah rasa, ini berarti MBSR. Olah pikir, kognitif terapi. Olah menu, olah relasi, olah raga, body stretching. Supaya hormonnya normal, imbang. Maka, teori juga akan sembuh. Saya imsunnya sudah 7 tahun. Udah, di pola hidup sehat, saya nggak tahu berapa ratus yang sudah sembuh. Sampai saya nggak males. Males nge-post kesaksiannya, saking banyaknya yang lepas obat. Awalnya sekian belas, nambah, nambah, nambah. Ikutin aja olah nafas terus. Anda simak modul pola hidup sehat. Sekali lagi, semua modul. Terutama insomnia ini, olah hati, olah pikir. Inner healing, sel imis terapi, lalu Wim Hof. Anda Wim Hof aja langsung ngantuk. Karena ini khusus panker. Saya nggak jelas panjang lebar, tapi insomnia sudah banyak dibahas. Anda olah nafas itu kan parasimpatitik tun. Dampak dari parasimpatitik tun itu, yang tadi sempat saya munculkan. Jadi, orang itu susah tidur diantaranya karena dalam tubuhnya, dalam autonomic nervous systemnya, itu kebanyakan simpatitik tun. Tapi kekurangan parasimpatitik tun. Jadi, begitu kita aktifkan parasimpatitik tun atau respon saja, sudah pasti ngantuk. Maka insomnia dengan cepat sekali, ini termasuk yang gampang sekali. Mudah-mudahan ada tiga minggu lepas obat. Dua minggu mungkin Anda lepas obat tidur. Tapi simak yang dua modul tadi. Jadi, dengan ini kita menaikkan parasimpatitik tun yang simptomnya saja dengan orang olah nafas itu, paling gampang muncul cepat itu adalah nantuk. Tapi dengan menaikkan parasimpatitik, maka rest itu tidur akan gampang. Digest pencernaannya akan bagus. Karena vitamin nutrisi diserap semuanya pada malam hari, maka regenerasi sel terjadi. Kecebaliknya, kita kalau kebanyakan simpatik, fight atau flight. Sedang tidur pun otaknya seperti orang otak berantem atau lari dikejar anjing. Maka ini gambarnya kan ilustrasinya, kalau simpatik itu kayak orang dikejar ular. Kalau saya kan sering ilustrasinya orang dikejar anjing. Itu yang bikin orang tidak bisa tidur. Karena tubuhnya tidur, tapi matanya merem, tapi hati dan pikirannya tidak tidur. Simak dua modul tadi itu, yang seperti ditunjukkan. Deep sleep. Walaupun, jangan kan tujuh tahun, sebelas tahun, tidak bisa tidur saja bisa tidur. Semalam saya tidur jam 22, bangun kencing, lalu sempat tidak bisa tidur, saya olah nafas sebentar, tidur lagi, baru bangun 6.30. Bagus. Sama kalau saya dulu, tapi dulu saya penyebabnya itu, saya delapan tahun kerja ekspor. Jadi saya dulu di Astra, saya kerja di Astra, itu di bagian ekspor, marketing ekspor. Lalu saya buka usaha sendiri, juga ekspor. Jadi saya delapan tahun kerja ekspor, di mana buyer saya Eropa itu, kalau kita malam hari, dia siang. Jadi jam 12.00, jam 1.00 pagi. Jarod, bales email, apa, fax saya, dulu masih pakai fax email ya. Bales fax saya, bales penawaran saya, udah, jam 1 masih kerja, jam 2 lah baru tidur. Delapan tahun, jam 2, jam 3, jam 1 baru tidur. Delapan tahun ekspornya bangkrut, kebiasaan tidur jam 1, jam 2-nya, nggak bisa berubah. Bisa. Sekarang saya bisa tidur jam 8, saya bisa tidur jam 9. Bahkan saya bisa tidur nih, kalau sekarang ini saya mau olah nafas, saya tidur lagi, ini, sekarang tidur bisa nih. Sekarang saya happy banget, bisa tidur kapan saja, lewat olah nafas, olah hati, olah pikir. Tapi nggak hanya olah nafas ya, maka modul tadi 12A, 12B. 12B-nya itu olah hati, olah pikir, untuk tidur. Itu ya. Bisa. Rendam es itu pagi atau siang, ya kalau, jangan pasti jangan malam ya. Boleh pagi, boleh siang, boleh sore. Kalau kebanyakan di YouTube, tak lihat itu pagi, sebenarnya nggak ada waktunya. Kalau mau dengan kompres dulu, tapi kalau mau boleh, ya dicobanya paling enak ya, jam mandi pagi, atau jam-jam 9. Kalau mau, mungkin coba seminggu, Sabtu minggu dulu, yang agak siangan nggak apa-apa. Kalau saya ada fraktur tulang belakang, karena CA breast, S bisa kompres di tulang, ini saya terus terang bukan dokter yang sampai spesifik, kalau ini boleh atau tidak boleh, coba Anda ketik aja di Google ya, misalnya, ice bathing, kan sekarang ini juga ice bathing bukan hal yang langka lagi, gara-gara Wimpo bikin begitu, lalu banyak orang sembuh, kan penelitiannya banyak, jurnalnya banyak, pantangannya banyak, Anda coba ketik di Google aja, ice bathing dilarang untuk, udah gitu aja. Sekarang ini gampang sekali kita bisa tanya ke Google, kalau lebih spesifik, saya takutnya juga ada pantangan khusus, misalnya kayak, olah nafas menaikkan alkali, orang sakit ginjal, mayoritas itu asam, mayoritas, tapi ada kasus loh, orang ginjal dan alkalosis, nah udah itu jangan Wimpov itu, malah harus makan yang asam-asam itu, justru boleh itu, jadi kan ada kasus khusus, jadi kalau saya nggak yakin, lebih baik, kayaknya Google lebih bintar dari saya, bukan kayaknya, pasti. Kalau gitu, orang yang hidup di musim winter, bisa juga berfungsi sebagai ice bathing dong, ya itulah kenapa dalam penelitian, orang-orang di daerah dingin, lebih sedikit yang kena kanker, atau malah jarang. Dan Wimpov, itu menarik sekarang, kalau dia musim panas, dia cari-cari ke tempat salju, kalau musim dingin, dia nggak mandi air anget, sekarang saya ikut lang, saya sudah dua tahun ini, nggak pernah mandi air panas lagi, lagi ke puncak, lagi ke Batu Malang, kemarin ke Amerika, mandi air dingin, habis itu seger, habis minum kopi, gitu ya, jadi boleh aja. Bu Esther luar biasa, ya menurut saya luar biasa, menurut saya beliau luar biasa, saya termasuk apresiasinya, saya pikir dia, kalau Ibu Sandra Topping, Ibu Sandra itu, dia lagi menyelesaikan belajar naturopati, jadi ya namanya belajar ya, jawabnya pinter, eh kok Sandra Topping, Ibu Sandra, lalu Ibu Sipora Topping, itu yang pernah diajari sama Ibu Sandra, Ibu Sandra memang belajar, atau Pak Bawaruntuh jawab, memang dokter, tapi Ibu Esther tersebut saya kagum, dia orang sederhana, dan dia seorang yang kena kanker, tapi jawabnya menurut saya, kayak dokter aja, pengetahuannya ya, karena dia tahunya, karena dia memang untuk dirinya sendiri, dia belajar, tanya dokter, tanya, tanya, dan ketika dia tahu itu, dia mau lu capek-capek jelasin, jujur ya, jujur ya, saya aja nggak sebaik, saya tidak terlalu mau, dalam arti kalau sampai balas WA, menjelaskan yang saya tahu, malah saya nggak mau, saya bikin klasik N-SIM, tapi saya nggak mau ngajari klasik N-SIM, nanti saya ngajari semuanya dong, saya juga kebanyakan ilmu, klasik N-SIM bisa, animator juga, pelukis juga, bisnis juga, kalau saya harus ngajari semuanya, jadi saya nggak punya kebaikan untuk ngajarin semuanya, cara ukur saturasi, setelah kelar olah nafas atau baru, boleh aja waktu olah nafas ya, saturasi sewaktu aja, tapi yang pasti pas olah nafas itu kalau diukur, menunjukkan bahwa itu membuat naik, nanti betul selesai, pasti akan turun lagi, tapi lama-lama rata-rata saya, dulu kan saya 9-9-9-5, sekiranya 9-8-9-7 minimal, 9-8-9-9-8, dari 9-5 ke 9-8, udah, itu 3 perian udah jauh banget, Anda boleh sepanjang hari berkalau ngukur, tapi kalau sedang olah nafas, Anda tahu, pas tahan nafas itu turun sampai berapa, jadi real time, nanti naiknya jadi berapa, lalu rata-ratanya berapa, kayak kita ngukur gula aja kadar gula, sehari sekali, tapi selama setahun, Anda ukur gula terus setiap hari, jam yang sama, jam 9, sepanjang tahun Anda lihat grafik, kadar gula Anda, dan Anda ingat, catat ya, perlakuannya apa, itu ya, itu boleh, kenapa kulit saya kelihatan kuning, saya kanker nasofaring, waduh, kulit itu kan pigment ya, bisa juga karena kebanyakan makan wortel, kebanyakan makan, makanan yang warnanya kuning, sampai berlebihan, dan muncul di kulit, kalian bagus ya, cek ke dokter kulit, tapi bisa juga kelebihan pigment, kelebihan dari apa yang kita makan, bisa dikurangin kalau kebanyakan yang kita makan, orang bisa makan wortel kebanyakan gitu, sampai kuning ada loh, apalagi makan kunyit, kunyit kan kuningnya, kayak B-complex itu, begitu kencing langsung, wih kencingnya kuning banget, kalau berlebihan banget, nggak keluar lewat kencing, ya sampai akan bisa ke kulit, kenapa ya waktu saya tarik buang B-Wolf, kenapa saya dingin sekali, padahal tanpa AC, nggak masalah, ada latihan terus saja, lutut saya sedang sakit sekali, saya kompres dengan full pack, sampai dinginnya hilang, maka sakitnya juga hilang, kalau dinginnya hilang, ambil pack baru, atau nanti begitu sakit lagi, kompres lagi, betul kalau sakit lutut dikompres dengan full pack, ya sakitnya hilang, itulah kenapa sakitnya hilang, itu karena interlegin 10, itu anti-inflammasi, inflamasinya hilang, sakitnya hilang, secepat itu, cuma karena saya harus mengajar di kampus, maka saya bisa kompres sekali sehari, bawa aja, bawa full box, dikasih es batu, kompresnya, bunyanya jangan cuma satu ya, punya dua atau tiga, jadi nanti yang udah nggak dingin, cemurungin lagi, makin sering makin bagus, jadi kalau memang kayak mandi ice bathing, ini kan ekstrim, daripada dikompres, rendamnya sekalian, tapi sebenarnya kompres juga udah cukup, tapi kompres itu kan lokal, atau kalau misalnya gini, saya kanker panyudara, atau kanker paru-paru, gimana kompresnya, udah berendam, tapi kompresnya juga cukup bagus, maka saran saya, punya kompres beberapa, kalau pergi, bawa full boxnya, yang kayak ada styrofoamnya, dikasih es batu, dikasih es batu, nanti di kampus, pas lagi selesai ngajar, ke ruang guru, ke ruang dosen, kompres lagi, kalau dipakai naik turun tangga, masih sakit, Anda harus ikut senam lutut, Anda masuk di Youtube, atau ikut wala hidup sehat, kan sering sekali diajarkan senam lutut, karena istri saya itu kan ada, jadi bukan hanya kompres, kompres adalah salah satunya, terapi sesaat, supaya sakitnya hilang, tapi Anda harus makan glukosamin, Anda harus makan kolagen, kolagen terbaik di gunbrut, sampai sekarang istri saya, jangan kan naik tangga, naik bukit aja gak masalah, lepas tongkat, padahal meniskusnya di MRI dan di ronsen, bukannya gak dicek, robek, dokter bilang operasi, sembuh, tapi sembuh itu bukan hanya menghilangkan rasa sakit, kalau hanya menghilangkan rasa sakit, dikompres, sakitnya hilang, tapi abis itu sakit lagi, Anda harus kuatkan otot, ikutin latihan ototnya, body stretching, itu kan sering di pos, di grup, body stretching untuk lutut, itu Anda ikutin, Anda latih, 6 bulan paling tidak untuk menguatkan, gak ada yang sakit, semuanya cembuh itu operasi, obat, itu cepat cembuhnya, tapi dengan pola hidup sehat, kayak ototnya melatih, ya paling gak butuh 6 bulan, tapi kalau begitu sembuh, permanen, karena ototnya udah kuat, itu pun tetap dilatih terus, karena sampai hari ini, istilahnya masih latihan otot, body stretching yang saya ajarkan itu, yang pakai tali, pakai pemberat, pakai bola, silakan disimak, lutut, kalau mau, WA groupnya udah, waduh Pak, udah jauh, kayaknya lutut belum jauh, apalagi yang di WA group lansia, baru saja di pos, lutut, masuk youtube, ketik lutut jarot, udah, nanti akan muncul, modul 14, body stretching untuk lutut, lansia, senam lutut, 14B, body stretching duduk, ini juga untuk lutut, ya, jadi, Anda tinggal latihan itu aja, ya, modul body stretching untuk sakit lutut, lansia, sehat 2, senam lutut, Anda latih itu, ya, saya gak berani menjanjikan terlalu cepat, dalam 6 bulan, ototnya kuat, kalau ototnya kuat, menis usnya gak ketekan, ya, maka nanti sembuhnya lebih permanen, oke, waktunya udah cepat, 30 min lagi, saya harus berangkat ke Cibubur, untuk seminar di sana, oke, saya jawab dengan cepat-cepat, ya, kaki saya dingin, olah nafas apa? Limpov, olah nafas itu sebenarnya harus lengkap, Limpov, pagi hari sebelum makan, sore sebelum makan, boleh 2 kali, kalau waktunya gak banyak, cukup sehari sekali, lalu, yang MBSR, MBCT, bisa 2-3 jam sekali, jadi olah nafas itu satu kesatuan, ya, bolehkah sehari tidak hanya 2 kali, Limpov, kalau punya waktu, sebaiknya Limpov-nya hanya 2 kali saja, pagi sebelum makan, malam sebelum makan, punya waktu lebih, silahkan MBSR, MBCT, kalau hanya Limpov saja gimana? Anda bisa aritmia, Anda bisa serangan jantung, Anda bisa sakit jantung, ya, karena Limpov sendiri tidak mengajarkan, hanya Limpov, Limpov mengajarkan apa? breathing teknik, yang kita sebut Limpov, mind focus, 2 ini harus, Anda 2 ini harus, Anda gak boleh hanya Limpov saja, Anda bahaya, ya, Anda harus, maka simak modul, pola hidup sehat itu, tiap modul, Anda dengerin modul demi modul, ini sudah dijelasin, ya, tapi ini kita jelaskan ulang, terus untuk kanker, maka kalau Anda punya waktu, gunakan untuk yang lain, ya, untuk body stretching-nya, karena itu penting sekali, bahkan body stretching yang saya ajarkan itu adalah serial MBSR juga, jadi kalau ada ketik MBSR, nanti munculnya itu bukan hanya nafas ya, makanya, makanya John Kapadzi bilang, it's not about breathing, tapi bahannya kita berolahraga itu menikmati mindfulness, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, ini sebenarnya bukan hanya mengembangkan dada, tapi kita menikmati gerakan, mindfulness, penghayatan, kita mencoba hidup ini menghayati gerakan, otomatis lupa utang, lupa masa depan, lupa masa lalu, kita bisa sejenak saja dalam hidup ini, lupa masa depan, lupa masa lalu, tapi menikmati, kenikmatan inilah yang memicu hormon-hormon anti stres, jadi tidak boleh hanya BIMFOV, kalau saya bilang tidak boleh, dan itu yang saya ajarkan, begitu masuk modul MBSR, MBSR, pasti saya ngomong seperti ini, jadi Anda kalau punya waktu, daripada 3 kali BIMFOV, lebih baik hanya 2 kali saja, bahkan 1 kali saja, 2 kalinya MBSR, MBCT, kombinasinya begitu, kalau saturasi turun sampai 77, sudah boleh Pak, di bawah 92 saja, itu sudah hipoksia, di bawah 92, nanti kalau mau dibuang lebih jauh, tahan lebih lama, pasti turun lebih bawah, jadi kalau sudah sampai di bawah 92 saja, itu sudah terapi hipoksia, maka 70 tentu saja boleh banget, sokur bisa sampai 40-an. Jika saturasi saya, saat saya pasang 100 terus, tidak beberapa detik, turun 98, sampai 95, lalu naik 99, turun lagi, ada orang yang, 2 kemungkinan, kalau Anda simak modul BIMFOV, itu dijelasin, kenapa saturasi fluktuatif, 2 kemungkinan, 1, perairan darah Anda tidak lancar, 2, Anda kapalan di ujung jari, pindahkan alat yang lain, 3, alatnya, baterainya mau habis, maka pindahkan jari, pindah jari fluktuati terus, memang Anda punya masalah dengan saturasi, nggak stabil, maka Anda harus olah nafas untuk menstabilkan, Anda harus latihan terus sampai stabil, 98, 99, atau paling nggak fluktuat itu 98, 99, 98, olah nafas 100, selesai 99, atau kayak saya dulu, 94, 95, 95, 96, udah 95 sekitar rata-ratanya, olah nafas, rata-ratanya naik, rata-ratanya naik, tapi pasti fluktuatif, Anda pergi aja ke puncak gunung, pasti akan turun, karena di sana oksigennya tipis, jadi fluktuatif itu biasa, kayak kencing, PH-nya fluktuatif, tapi dianggap berapa, tapi kalau sampai kegiatannya sama, fluktuatif, ya emang itulah kondisi Anda, tapi jangan khawatir, itu Anda sembuh dengan latihan olah nafas. Satu saya selalu 100 di rumah sakit, dan alat 3 digit UL, tapi PH urin saya selalu 6, atau kurang, berarti tadi, ingat, PH darah itu mencerpinkan apa? 2, paru-paru dan ginjal. Nanti KPH-nya rendah, berarti ginjal membuang banyak asam, berarti pola makan yang harus dibetulin, apalagi PH darahnya, saya nggak tahu, ini PH urinnya 6, atau kurang, ingat PH urin 5-8, nah kalau di rumah sakit, mumpung di rumah sakit, cek PH darah, PH darahnya berapa, tadi sudah dijelasin, mengenai PH, kalau saturasinya sudah 100, tapi PH urinnya rendah, berarti yang Anda perbaiki adalah, bukan saturasi, saturasi sudah 100, yang Anda perbaiki pola makan. Pola makan Pak Jero setiap hari apa? Kalau simak Instagram saya, sering saya post, tapi jangan ikuti pola saya, karena Anda berbeda, saya tidak kanker, ingat, Anda ikut saya, Anda kanker nih, jangan, kalau Anda diabet boleh, jadi tiap orang beda-beda. Untuk kanker, olah nafas, mimpah berapa kali sehari? Mau kanker, autoimun, diabet, sebenarnya saya sama, 2 hari maksimal, sebelum makan pagi, sebelum makan malam, selebihnya, 3 kali, 4 kali, MBSR, MBCT boleh, 4 kali senci boleh, mimpahnya 2 kali saja, kalau punya waktu, gunakan untuk yang lain, karena terapi bukan hanya satu terapi, bahkan kalau Anda punya waktu lagi nih, oke, limonnya 1 kali, MBSR-nya 1 kali, jangan lupa, body stretching-nya, Anda harus lenturkan badan Anda, supaya badan lentur, sarafnya lentur, darahnya lancar, sarafnya lancar, hormonnya lancar, jadi ada, yang ini fisik ya, di luar tidur ya, tidur kan pasti Anda tidur, maka, olah nafas Bung Hof, olah nafas MBSR, lalu ada body stretching, ini kalau Anda bisa sehari masing-masing sekali, udah bagus banget, jangan sampai bimbo-nya 2 kali, nggak sempat body stretching, bimbo-nya 3 kali, nggak sempat MBSR, ini 3-3-nya harus, kalau punya waktu, kalau nggak punya waktu, oke, body stretching-nya 2 hari sekali, jadi ini 2 kali, bimbo-pagi hari, MBSR sebelum tidur, udah bagus, yang minimalnya nih, Pak, tahan nafas belum turun, saturasi, tapi pas tarik, itu dijelasin di modul WIMFOV, karena ada jeda waktu, antara tarik nafas, sampai oksigen ke ujung jari, coba Anda simak lagi, modul workshop WIMFOV 2, kalau ada rematik, boleh nggak mandi air dingin, atau air es, sebenarnya sih boleh, Anda coba masuk Google ketik, rematik boleh mandi malam, atau orang menit boleh mandi air dingin, nanti kan yang tidak boleh makan, jangan makan purin ini, ini, apa bener penyakit kanker itu ada faktor genetik, ya ada, kakeknya kanker, ayahnya kanker, ibunya kanker, nanaknya kanker, anaknya kena kanker, ada faktor genetik, ada, tapi bisa juga tanpa genetik, karena pola makan yang salah, Pak, apakah kem kanker, detailnya bisa dapat di mana, di WA grup kanker, di WA grup pola hidup sehat, sudah diumumkan beberapa kali, nanti saya umumin lagi, saya diagnosinya usus lengket, harus laraskopik, kalau terus sakit perut seperti kemeng, kadang bisa berdarah, BAB berdarah, bisa sembuh, bisa, tapi bukan olah nafas apa, olah nafasnya sama, olah nafasnya sama, Wim Hof, MBSR, tapi berarti Anda harus, kalau ususnya lengket, ada luka, baru saja diseminarkan, bone brut, bone brut itu bisa menembel, menembel usus yang luka, simak modul bone brut, nanti tambah lagi probiotik, simak modul probiotik, kulit kuning kanker bisa ke liver, benar juga, orang sakit liver kan kulitnya kuning, ini ada tambahan, jawaban dari anggota yang lain, betul, Pak adik saya kena kanker, tadi ada 4, sudah operasi, dibuang kanker dengan jalan di kemo kelima, tahap sebelum diagnosa dokter, alami kulit sulit tidur, terbangun, tapi sekarang setelah kemoterapi, tidur makin sulit, sudah lakukan olah nafas, dari pembelajaran Bapak, oke, kalau sudah olah nafasnya, tinggal olah hati, olah pikirnya, tadi ingat, modul deep sleep ada dua, yang satu soal nafasnya, Anda mau nafas kayak apa saja, sampai miski bedding, tarik 10, buangnya 20, sudah sampai beratnya seperti itu, tidak ngantuk-ngantuk juga, kalau kita tidak istirahatkan pikiran, sama perasaan, mana bisa tidur, ingat nafas itu fisik, mental lebih tinggi, maka olah hati, olah pikir, olah rasa, ini tidak terlepaskan, bahkan Anda boleh buang olah nafas, tapi Anda olah hati, olah pikir, masih bisa sembuh, tapi hanya olah nafas, tanpa olah rasa, olah pikir, menurut saya tidak bisa sembuh, karena esensi olah nafas itu hanya sebagai trigger, hanya sebagai pathway, sebagai jalan, itu kalau menurut John Kabat Sin, oke terus, saya kanker dan ada gejala syaraf kejepit, penyebab susah BAB, enggak, kalau syaraf BAB itu masalah pencernaan, Anda harus makan probiotik, supaya nanti dengan probiotik itu, makanan yang tidak tercerna, sisa yang tidak tercerna, yang keras segala macam, dicerna sama probiotik, syaraf kejepit, hubungannya sama bergerak susah, kenapa saya gampang capek, saturasi mesti 9, coba nanti kalau saturasi 100, gampang capek juga bisa metabolisnya enggak bagus, gampang capek juga tidurnya 8 jam, tapi deep sleepnya hanya 10%, misalnya, PH urin 8, koma 2, cara turun bagaimana, kalau Anda minum air alkali, ya stop air alkalinya, Anda minum jus pro, Anda bisa lakukan itu gampang, kalau nurunin, apakah dengan latihan olah nafas, bisa mengembalikan pelumas lutut, jadi olah nafas, menaikkan interleukin 10, supaya nyerinya sembuh, untuk pelumasnya, Anda makan glucosamin dan kolagen, makan ini tapi juga enggak naik-naik, misalnya gitu, karena metabolisme jelek, maka olah nafas memperbaiki metabolisme, tapi untuk regenerasi sel, pelumasnya kering, atau habis, atau rusak, harus diganti pelumas baru, maka butuh bahan pelumas, bahan pelumasnya itu adalah, glucosamin dan kolagen, mau yang pasti, enggak salah, glucosamin ada di kolang kaling, kolagen ada di bone blood, yang murah, kalau yang mahal itu, high som, itu kenapa istri saya sudah hampir setahun, ya pokoknya sejak sakit 7 bulan apa lalu itu, tiap hari makan kolang kaling, sama makan bone blood, untuk sumber kolagennya, jalan naik bukit saja, enggak masalah, ya, karena segi waktu, saya harus berangkat, ya, jadi saya stop, nanti, kita akan lanjutkan, rekaman saya post di grup, ya, kita mungkin perlu berkala, khusus untuk kanker, tapi yang non makan, ya, yang soal makanan, menu, sudah saya serahkan kepada ahlinya, ya kan, Pak Wawur Untuk pencintas kanker, Ibu Elizabeth Subrata, ya, nanti yang soal medis klinis, ya, saya panggil Dr. Gentiani, ya, tapi biar saya dari sisi, yang holistiknya, terutama soal olah rasa, olah pikir, olah nafas, yang penjelasan untuk kankernya, oke, selamat pagi, sampai jumpa di program berikutnya.